Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Saat ini satu-satunya negara yang bersedia membantu dan bekerja sama dengan Ukraina secara terang-terangan, tanpa takut tekanan adalah Turki. Meskipun, Turki ditekan oleh Rusia, namun Turki tetap pada komitmennya untuk berbisnis dengan Ukraina tanpa ada maksud untuk menyinggung Rusia. Dari data yang dirangkum, media pertahanan Turki, pada hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022 menyebutkan. Sebelumnya, pada akhir 2021 Ukraina telah mengirim proposal pada Israel untuk pembelian sistem pertahanan udara airondong. Namun kabar memilukan menghampiri Ukraina. Dari data yang dirangkum, pasca negosiasi Ukraina dengan perusahaan Rafael Israel untuk pembelian sistem odong-odong airondong. Disebutkan, bahwa pihak Israel membatalkan proposal dan menolak penjualan sistem tersebut. Terkait hal ini, pemerintah Israel menyebutkan, bahwa pemerintah Bang Bidin memahami dirinya sendiri mengenai penjualan senjata ke Ukraina. Namun Israel berbeda, karena penjualan ini sangat sensitif dan takut menyinggung Rusia. Dari data yang dirangkum, sistem pertahanan rudal airondong ini dikembangkan oleh Israel dalam kemitraan dengan Pentagon. Dalam perjanjian antara kedua negara, tertulis undang-undang, yang tidak mengizinkan penjualan teknologi ke negara ketiga, tanpa persetujuan bersama. Namun yang lebih lucunya lagi, Ukraina ternyata, juga pernah meminta sistem airondong yang menjaga langit Amerika untuk dikirim ke Kiev. Namun itu tidak pernah dilakukan oleh Amerika karena ditolak oleh Israel. Terkait ditolaknya penjualan sistem pertahanan udara ke Ukraina tersebut. Pemerintah Israel menjelaskan, bahwa dalam pertemuannya dengan Washington baru-baru ini, pemerintah Israel bin Sodom dengan tegas menolak penjualan sistem tersebut ke Ukraina, agar tidak merusak hubungannya dengan Moskow. Bayangkan bro, mengapa Rusia sangat disegani dunia. Ini bukan soal kekuatan militer beruang merah yang luar biasa. Namun lebih ke arah ribuan hulu ledak nuklir yang dapat meluncur ke jamban-jamban pangkalan militer kapan saja. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.